Rumah korban pembunuhan satu keluarga di Babulu akan dibongkar, sudah ada musyawarah keluarga. Rumah korban pembunuhan sekeluarga di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Penajam Pasir Utara, PPU, Kalimantan Timur, Kaltim, akan dibongkar setelah 100 hari pasca meninggal. Sebelumnya, rumah tersangka pelaku pembunuhan satu keluarga di Babulu telah lebih dulu dibongkar. Menurut Ketua RT 18 Desa Babulu Laut, Agus Salim, rencananya rumah korban pembunuhan satu keluarga di Babulu akan dibongkar setelah 100 hari meninggal. Pernyataan ini disampaikan Agus Salim kepada Tribun Kaltim saat ditemui di lokasi tempat tinggal keluarga pelaku pembunuhan di Babulu yakni JND, Sabtu, 10 Februari 2024. Untuk diketahui, rumah tersangka JND yang bertetangga dengan rumah korban telah diratakan dengan tanah oleh warga menggunakan ekskavator. Sedangkan rumah korban masih dipolice lain. Rencananya akan dibongkar setelah 100 hari meninggal. Sudah ada musyawarah dari pihak keluarganya, pembongkaran nanti setelah 100 harinya meninggal, ungkap Agus Salim. Ada pun yang mendasari dilakukannya pembongkaran di rumah korban yakni untuk menghilangkan rasa syok warga di Babulu Laut. Diberitakan sebelumnya, rumah keluarga JND pelaku pembunuhan satu keluarga di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, PPU kini rata dengan tanah. Bangunan terdiri dari dua rumah dan satu bengkel. Kediaman keluarga JND tepat berada di pinggiran jalan, berdampingan dengan rumah korban di sebelah kanan. Sebelah kirinya, terdapat satu rumah warga lainnya, lalu di depannya atau seberang rumahnya ada persawahan. Menurut Ketua RT Agus Salim, rumah tersangka dirubuhkan atas permintaan keluarga korban dan pihak keluarga pelaku menyetujui. Ada tanda tangan dukungan dari hukum, ada dari pihak kepolisan dan pemerintahan, ujarnya saat didampingi kepala desa, Kades, Rawamulia. Bangunan yang dimiliki oleh keluarga Junaidi yakni terdiri dari dua rumah dan satu bengkel telah dirobohkan menggunakan satu alat berat jenis ekskavator pada Sabtu, 11 Februari 2024, kemarin. Sudah tidak tampak lagi bangunan yang berdiri, yang tersisa hanyalah puing-puing bangunannya. Ketua RT 18 Agus Salim mengatakan, dilakukannya perobohan kediaman pelaku ini, lantaran adanya permintaan dari pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku juga mensetujui dengan pembongkaran itu.